Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh SMK bisa, SMK hebat Salam sejahtera bagi kita semua guru dan juga siswa SMK Kompetensi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan Otomotif dimanapun berada Alhamdulillah berjumpa kembali dengan saya Indra Tristiawan Guru Otomotif di SMK Muhammadiyah Gamping, Yogyakarta Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar Tentang bagaimana cara membalans roda dan ban pada kompetensi keahlian teknik kendaraan ringan otomotif Adapun tujuan dari pembelajaran membalans roda dan ban ini adalah Peserta didik dapat menentukan bagaimana cara pemeriksaan Kemudian mendeteksi letak ketidakseimbangan roda dan ban Untuk kemudian jika ditemukan ketidakseimbangan dilakukan perbaikan Untuk lebih detailnya silakan disimak pada video berikut ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Pagi Apa kabar? Baik Untuk memulai kegiatan membelajar hari ini Mari kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu Bismillahirrahmanirrahim Baik para siswa semua Untuk kesempatan kali ini Kita akan belajar tentang balancing roda dan ban Ada yang pernah melaksanakan balancing roda? Belum Belum pernah ya? Belum Oke nah Kalau belum pernah Kita akan mulai hari ini Di belakang kalian Itu ada sebuah unit kendaraan Suzuki Splash Itu ada keluhan dari pemilik Itu setiap digunakan Untuk berkendara Pada jalan yang lurus Dengan kecepatan di atas 80 km per jam Itu yang dirasakan adalah setir bergetar Kemudinya bergetar Nah Kita akan memperbaiki itu Tugas kalian adalah Menganalisa Atau mendiagnosa Kira-kira apa yang menjadi penyebab dari Getarnya setir saat digunakan Untuk berjalan di atas 80 km per jam Bagaimana? Siap? Siap Oke Kalau begitu Nanti saya minta salah satu Untuk membuktikan Kita nanti akan coba Test drive di jalan Apakah benar ketika digunakan Di atas 80 km per jam Itu terjadi getaran Oke Mari kita coba terlebih dahulu Peran roda dan ban Merupakan hal yang sangat penting Pada kendaraan Kesalahan perawatan ban Akan menyebabkan Gangguan pada ban Dan sistem lainnya Yang terkait Langkah pertama Pada diagnosa ban adalah Memeriksa apakah ban dipakai Dan dirawat dengan baik Atau tidak Apabila roda dan ban Tidak seimbang Akan terjadi getaran Pada kendaraan Getaran yang dipindahkan Ke badan mobil Pada kecepatan tertentu Akan dapat merusak Komponen-komponen kendaraan Antara lain Pegas rusak atau patah Peredam getaran rusak Bantalan-bantalan roda rusak Kerusakan pada ball join Dan kerusakan pada lengan-lengan kemudi Alat dan bahan yang digunakan Pada praktik balancing roda ini Antara lain Unit mobil Alat pengangkat mobil Berupa car lift Atau dongkrak Satu set unit mesin balancer Kunci roda Kunci moment Majun Dan Timah balancer Terdapat dua macam Timah balancer Yaitu Tipe jepit Untuk digunakan pada filek baja Dan jenis tempel Untuk digunakan pada filek jenis aloi Pada kesempatan ini Timah yang akan digunakan adalah jenis tempel Selain alat dan bahan Yang tidak kalah pentingnya adalah Alat pelindung diri Antara lain Quare pack Sepatu kerja Sarung tangan Dan masker Baik Setelah tadi Saya dan Mas Anggun Sudah mencoba Untuk tes drive Di kecepatan 80 km ke atas Bahkan tadi sampai 90 Ternyata benar Ada getaran Disetir Saat jalan lurus Di atas 80 km per jam Nah Pertanyaan saya Kira-kira Menurut kalian Apa yang menjadi penyebab Getarnya setir Saat jalan di atas 80 km per jam Tadi Ada yang tau? Saya pak Tidak kira pak Mungkin kondisi ban kurang rata Kondisi ban kurang rata Bisa jadi Ada yang lain pendapatnya? Saya pak Ya Silahkan Ada kaki-kaki yang bermasalah pak Kaki-kaki yang bermasalah Bisa jadi Jadi Saya tidak akan menyalahkan jawaban kalian Jawaban ini benar Tapi perlu dibuktikan Tadi ada yang menganalisa bahwa Roda dan bannya yang bermasalah Ada yang menganalisa Kaki-kakinya yang bermasalah Nah Untuk membuktikan jawaban kalian itu benar atau tidak Silahkan kalian nanti periksa Sesuai dengan yang kalian duga tadi Kemudian nanti saya diberikan laporan Kalau laporan ini ada yang benar Berarti tindak lanjut kalian adalah memperbaikinya Begitu? Yuk Silahkan Dicek Mobilnya dulu Roda dan ban Dan pada unit kendaraan Biasanya diperiksa terhadap keseimbangannya Sebelum meninggalkan pabrik Akan tetapi Keseimbangan roda dapat berubah Karena kerusakan Atau karena keausan Terutama Pada mobil berkecepatan tinggi Roda dan ban yang tidak seimbang Disamping membuat kendaraan tidak nyaman Juga menimbulkan keausan-keausan tidak normal pada ban Dan sistem suspensi Dua efek penting dari keadaan tidak seimbang adalah Wheel tram Yaitu roda bergetar pada arah vertikal Dan wheel chimmy Getaran pada arah samping Baik Sudah kalian periksa Kondisi kaki-kaki dan roda mobilnya? Sudah Kalau sudah saya minta laporan Dari hasil pemeriksaan kalian Yang pertama Dari kaki-kaki dulu mungkin Kaki-kaki Mobil Menurut pemeriksaan saya Tidak ada masalah pak Bagus ya Jadi kondisi bull joint juga baik ya Iya pak Dari kaki-kaki mobil oke Sebenarnya yang kebual Dari kondisi rodanya bagaimana? Kalau bagian roda tadi Tidak ada masalah pak Bering roda juga tidak ada keausan Berdasarkan pemeriksaan saya Kalau analisa saya Kemungkinan rodanya tidak seimbang Sehingga bergetar Kalau digunakan untuk berjalan Terima kasih Atas laporan kalian Yang telah memeriksa Kaki-kaki Dan juga Roda dari kendaraan ini Nah Kemungkinan besar Penyebabnya Kalau dari analisa kalian tadi Adalah merujuk kepada Ketidak seimbangan Roda dan ban Maka Tugas kalian selanjutnya adalah Menyelesaikannya Dengan cara memperbaiki Bagaimana Nanti silahkan roda dan ban itu dilepas Kemudian dilakukan balancing roda Kenapa harus dilepas? Karena alat yang kita gunakan adalah Tipe well balancer yang Jenis oven the car Maka harus dilepas Kemudian Dilakukan balancer Secara terpisah Bisa dibahami? Bisa Kalau bisa dibahami Silahkan laksanakan Sesuai dengan Jobsite yang saya berikan ini Secara runtut Dan ingat Satu Keselamatan kerja Itu yang paling Sama Oke Silahkan dilaksanakan Angkat kendaraan Untuk memudahkan pekerjaan Melepas roda Menggunakan Car lip Lepas roda Yang akan Dibalans Dalam Membalans roda Ada beberapa hal Yang perlu Diberhatikan Bersihkan Velok Dari kotoran Debu Dan minyak Lepas Semua beban Yang telah terpasang Pada roda Pasang roda Dan ban Pada mesin Balancer Sambil Memperhatikan Pengusatan roda Dan poros Balancer Kencangkan adaptor Dengan kokoh Agar tidak lepas Dan pastikan roda Dan ban Tidak oleng Saat diputar Periksa adanya Serpihan logam Batu Atau benda-benda Asing lain Yang mungkin Terjepit Di tapak ban Periksa Kondisi ban Dan tapak ban Pastikan Dalam Kondisi Baik Periksa Juga Tekanan Udara ban Sesuaikan Dengan Tekanan Spesifikasi Kendaraan Antara 30 Sampai 35 PSI Nyalakan Tombol Power Mesin Balancer Kemudian Masukkan data jarak roda Dengan mesin Lebar velg Dan diameter velg Tarik tuas pengukur jarak otomatis Untuk mengukur jarak roda Dengan mesin balancer Kemudian Masukkan datanya pada layar monitor Sebelah kiri Ukur lebar velg Dengan mistar Kemudian Masukkan datanya pada layar monitor Bagian tengah Lihat diameter velg Atau Diameter Ban Lalu Masukkan datanya Dengan menekan tombol Pada layar monitor Bagian kanan Tutup penutup roda Yang juga berfungsi Sebagai tombol start Untuk memulai Pemeriksaan Balancer roda Dan Tunggu Sampai Berhenti Ketidakseimbangan bagian dalam Atau inside Ditunjukkan pada Layar bagian kiri Dan Ketidakseimbangan roda Bagian luar Atau outside Ditunjukkan pada Layar bagian kanan Tempelkan Bobot timah Jenis tempel Sejumlah besarnya Unbalanced Yang ditampilkan Pada layar Satu buah timah Memiliki berat 5 gram Pemasangan timah Balanced Harus pada Posisi LED Indikator Lokasi Menyala Penuh Dan Lokasi Pemasangan Tegak lurus Di atas Poros Pemutar Roda Putar Kembali Mesin Untuk Mengetahui Hasil Setelah Diberikan Bobot Timah Jika Satu kali Proses Belum Berhasil Lakukan Berulang Sampai Muncul Notifikasi Pas Pada Kedua Sisi Pada Monitor Proses Balancing roda Dilakukan Pada Semua Roda Terutama Pada Kedua Roda Depan Jika Telah Selesai Pasang Kembali Roda Pada Kendaraan Roda Dikencangkan Dengan Momen Kekencangan Sesuai Standar Pada Puku Manual Pertanyaan Pertanyaan Untuk proses Praktik Balancing roda Sudah kalian lakukan Pertanyaan saya Sudah Dikencangkan Semua Rodanya Sudah Sudah Dimomen Semua Sudah Kiri Dan Kanan Ya Ya Baik Kalau sudah Berarti Sebelum Nanti Kita Sampaikan Kepada Pemilik Kita Perlu Tes Apakah Ada Pengaruh Yang Signifikan Setelah Kita Proses Balancing Roda Itu Ya Oke Saya Salah Satu lagi Ikut saya Untuk mencoba Test Oke Mari kita Laksanakan Baik Para Siswa Semua Setelah Kita Melaksanakan Pembelajaran Praktek Balancing Roda Kira Kira Apa Yang Bisa Kalian Simulkan Dari Pembelajaran Kita Kali Ini Ternyata Balancing Roda Sangat Berpengaruh Terhadap Kenyamanan Pengendara Pak Oke Sangat Berpengaruh Terhadap Kenyamanan Pengendara Ada Yang Lain Ternyata Balancing Roda Sangat Mudah Sangat Mudah Pelaksana Oke Excellent Jawaban Kalian Jadi Kalian Sudah Bisa Menyimpulkan Sendiri Bahwa Balancing Roda Itu Sangat Penting Selain Untuk Menjaga Kenyamanan Keselamatan Itu Juga Berpengaruh Kepada Menjaga Komponen Terutama Pada Kaki-kaki Mobil Jadi Seperti Itu Ada Yang Mau Ditanyakan Sampai Sini Tidak Oke Kalau Tidak Marilah Pembelajaran Kita Kali Ini Kita Akhiri Bersama Dengan Membaca Alhamdulillah SMK Bisa SMK Hebat SK Jaya Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Demikian Tadi Telah kita Simak Bersama Video Pembelajaran Tentang Bagaimana Prosedur Membalans Roda Dan Ban Semoga Bermanfaat Terlebih Untuk Membantu Pembelajaran Di masa Pandemi COVID-19 Ini Terima Terima kasih SMK Bisa SMK Hebat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax